Pemirsa gelar pasukan mewali kemargiang ring lapangan Puputan Margeran Renon Denpasar. Pimpinan apel Pangko Gab Wilhandua, Marsda Khairi Lubis, Miwah Kabahar Kampori, Muhammad Fadil, Kejudi Dados Pimpinan apel gelar pasukan operasi Puri Agung, Warse Kalitali Padlikur. Ring Sejroni Ngerakse Ketereptian KTT World Water Forum Kaping Dasa, Warse Kalitali Padlikur. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangko Gab Wilhandua, Marsda, M. Khairi Lubis, Pikobet Ngenenin Indik Toye, Nenten Lempas Saking Global Warming, alasi Sani Gundul, Turmaning Tanah Embid, Keaptiang Pikobet Indik Toye, Sider Karu Ruang Pemarki, Baiketan Dhani Ngaturang Pramesuksme, Majang Krama Bali, Sani Sangpun Yang Rebecik Ring Pemarkin Agang Puniki, Menjelaran Sistem Keamanan Sani Kautsahayang TNI Polri, Keaptiang KTT WWF Sider Memarki Antar. Tadi sudah disampaikan pada sambutan bahwasannya kegiatan KTT WWF yang ke-10 ini sudah berlangsung beberapa tahun sebelumnya, yang mana pada tahun ini Indonesia sebagai tuan rumah. Memang permasalahan air itu tidak terlepas dari global warming yang memang dari 15 tahun lalu pada masa Pak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden juga sudah mengingatkan. Dan memang kita rasakan bahwasannya global warming itu nyata, air kita sudah berkurang, karena hutan semakin gundul, banjir akhirnya sering terjadi dengan longsor dan sebagainya itu. Nah diharapkan dengan kehadiran sampai 11 kepala negara atau 13 kepala negara ini perbicaraan masalah air untuk kesyateraan bagi masyarakat itu bisa terselesaikan. Kabah Harkam Polri Komjen Polisi Dr. H. Muhammad Fadil Imran MSI Mausang, Polri Sampun Yagayang Limang Tali Pitungatu Siada Sesiki Diri Personel, Ring Sejoning Raksa Keterptian WWF Warsani Mangkin, Baiketandanya Taler Ngaturang Suksme, Majeng Keramo Bali Sani Sampun Ledang, Kagul Gul Ring Pemarki Puniki, Nanging Kejantanang Wenten Husanan Ageng, Utawi Multiplayer Efek Majeng Pariwisata Bali, Turmaning Piko Betoyo Inucap Sidi Karu Ruang Pemarki. Polri melibatkan 571 personil 5.791 personil dengan dilengkapi command center, diharapkan command center yang terintegrasi dan modern ini bisa lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas di lapang. Berikutnya, kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Bali yang terlibat langsung mendukung secara tidak langsung terselenggaranya acara ini. Saya rasa aman, tapi percayalah Bali akan lebih dikenal dan memiliki multiplier efek para wisata untuk memajukan Provinsi Bali, pada umumnya dan pasar khusus. Terbahagia kalau banyak turis yang datang. Ada 17.000 peserta. Kalau mereka spend money, satu orang ya anggap 5 juta, kalau kali 17.000 kan lumayan. Buat UMKM kita di bidang pariwisata lumayan. Belum lagi akomodasi hotel tetap akan membangun, menggiliatkan ekonomi.